Hai, selamat datang di channel Info Barika, tempat kamu menemukan info-info menarik dan terupdate. Dunia hiburan Korea Selatan sepertinya menjadi kiblat baru bagi Asia dan bahkan tingkat dunia. Gak hanya grup penyanyi idol yang digembar di warga Asia dan dunia, namun artis atau bintang drama seri dan juga film pun banyak dengan rungi berbagai pihak, tua ataupun muda. Tapi jangan salah, ketenaran yang mereka raih saat ini ternyata dicapai dengan usaha keras dan gak instan lho. Bahkan sejumlah artis menghabiskan masa muda bekerja parwaktu sebelum kini menjadi artis ternama. Gak jarang penghasilan dari kerja parwaktu itu juga disisihkan untuk membiayai pendidikan mereka hingga jenjang universitas. Berikut 6 artis Korea yang pernah bekerja parwaktu sebelum menjadi terkenal seperti saat ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasimu biar gak ketinggalan update terbaru dari kami. Udah? Sip! Langsung aja kita bahas! Kang Hanel Kang Hanel udah membintangi sejumlah judul drama populer Korea seperti The Hairs dan When the Camellia Blooms. Sebelum terkenal seperti sekarang ini, artis Korea ini bekerja part-time untuk mewujudkan impiannya lho. Kang Hanel pindah dari Busan ke Seoul sendirian untuk mengejar impiannya menjadi seorang aktor. Berasal dari keluarga miskin, keluarganya gak mampu membiayai iuran masuk sekolah seni. Kang Hanel bekerja parwaktu di minimarket, pompa bensin, peternakan bebek, restoran buffet, dan membagikan brosur di jalanan. Bahkan selama kuliah, ia masih bekerja part-time untuk menafkai dirinya sendiri. Duh-duh-duh-duh, banyak banget ya kerja part-timenya. Kim Go-eun Kim Go-eun populer di drama Korea Cheese in the Trap dan membintangi drakor goblin serta The King Eternal Monarch. Sebelumnya, artis Korea ini lebih dulu bekerja parwaktu di sejumlah tempat untuk mewujudkan impiannya. Kim Go-eun pernah bekerja part-time sebagai model di mall, pekerja perekam suara di balai kota, dan menjadi pelayan di restoran Miso Ba. Ia bermimpi menjadi kru film dan penulis. Kemudian, ia bersekolah di sekolah seni dan pindah ke Universitas Nasional Korea dengan beasiswa. Untuk mempertahankan beasiswanya, Kim Go-eun hanya fokus pada akademiknya selama semester berlangsung. Namun, saat perkilihan libur, ia bekerja siang dan malam untuk mencari nafkah sendiri. Wah, debak. Mimin gak nyangkani sama Kim Go-eun. Ternyata bekerja keras ya. Ryu Jun-yeol Artis Korea, Ryu Jun-yeol yang populer di drama Korea, Reply 1988, sebelumnya bekerja parwaktu. Ia pernah menjadi pelayan di restoran barbecue, pelayan catering, kurir paket, membagikan brosur, menyiapkan acara kursi untuk acara, dan membuka kotak kayu di pasar. Ryu Jun-yeol bahkan pernah menjual merchandise di konser grup K-pop SHINee. Ia menjadi mahasiswa jurusan bilem di Universitas Suwon dengan beasiswa. Selama semester berlangsung, Ryu Jun-yeol belajar untuk mempertahankan beasiswanya dan bekerja part-time selama pelibur perkuliahan. Ia menerapkan etos kerja yang sama saat berrekting dan berpikir, aku akan ikut audisi seribu kali. Mari kita lihat, apakah aku akan berhasil? Iya, udah berhasil kok. Suga BTS Sebelum terkenal dan mendunia, idol K-pop ini bekerja part-time dan melewati masa sulit. Program televisi TMI News yang tayang di Mnet sempat menceritakan perjalanan Suga BTS yang mengharukan dan inspiratif. Karena cedera dan situasi keuangannya, Suga BTS memutuskan untuk mengakhiri masa trainee. Namun, kepala agensi Big Hit Entertainment, Bang Si Hyuk, mengatakan ia akan menunggu bahunya sembuh dan membiaya uang sekolah Suga BTS. Selama menjalani masa trainee, Suga BTS bekerja part-time untuk menafkai dirinya sendiri dan membayar uang sekolah. Ia bekerja sebagai kurir dan cedera pada bagian bahu karena mengalami kecelakaan. Para dokter memberitahu Suga BTS, kalau ia gak bisa melakukan aktivitas apapun yang dapat membuat bahunya tegang. Wah, liat deh Suga BTS sekarang. Udah sukses banget ya. Han Sohee Nama Han Sohee melambung sejak menjadi pemeran utama drama Korea The World of the Married. Sebagai Yoo Da Kyung, ia memintangi sejumlah drama Korea lain seperti A Hundred Days, My Prince dan Abyss. Sebelum terkenal seperti sekarang, Han Sohee pernah bekerja part-time dan melewati masa sulit. Ia pindah ke Seoul di usia 20 tahun untuk mengejar impiannya sebagai aktris. Saat itu, ia cuma memiliki 300 ribu won atau sekitar 3,8 juta di sakunya dan mulai bekerja part-time di bar selama lebih dari setahun. Nama Han Sohee secara perlahan mulai dikenal netizen Korea. Pada 2016, ia memintangi video klip grup SHINee, Tell Me What To Do. Dan karir modelingnya dimulai dalam sejumlah iklan termasuk lensa kontak, produk kosmetik, mobile game, dan biscuit treats. Wah, gak nyangka ya. Ternyata artis-artis Korea sukses ini merupakan pekerja keras banget ya. Pantes aja mereka bisa sukses kayak sekarang. Yuk, kita sama-sama kerja keras juga biar bisa sukses kayak mereka. Oke, sekian dulu video kami kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasimu agar kamu gak ketinggalan update-an video terbaru dari kami. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Salam hangat dari kami. Annyeong! Sampai jumpa di video berikutnya.